silahkan diisi nomor masing-masing ini nomor marketing ya, contoh dulu deh 751 kemudian kalau sudah memiliki website boleh diisi websitenya kalau tidak ada dikosongkan saja I don't have a website sudah semua ini diisinya Indonesia ya akan saya masukin websitenya bisnistay.com nanti nomor teleponnya bisa kita ubah kok, website juga kita bisa ubah yang terpenting kita sudah listing dulu ini luar biasa ya, saya beruntung malam hari ini tanpa verifikasi boleh biasanya normalnya itu verifikasi oleh kartu POS butuh waktu 4 hari nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 1 kartu POS yang berisi kode verifikasi dari Googlenya tapi kalau Bapak Ibu beruntung seperti saya ini tanpa perlu verifikasi sudah langsung di approve oleh Google jadi nanti tinggal tunggu 1x24 jam itu muncul di halaman pencarian Google setelah itu tinggal mengisi jam operasionalnya, bukanya jam berapa ini nanti tinggal menyesuaikan silahkan diisi ini contoh ya, saya contoh misalkan hari minggu bukanya dari jam 8 kita tinggal menyesuaikan jam toko jam berapa, butuhnya jam berapa jam 8 sampai jam 10 malam misalkan kita tinggal mengisi saja dan seterusnya nanti mandi Senin sampai Sabtu tinggal diisi juga oh ini disuruh diisi nih ya semuanya saya tutup dulu aja nanti tinggal diisi aja nih Bapak Ibu semuanya sesuaikan dengan jam operasional misalkan jam 8 sampai jam 5 sesuaikan setelah itu kita isi ini boleh menerima pesan nah lalu ini adalah deskripsinya deskripsinya apa misalkan toko atau pusat oleh-oleh karena saya tadi jualnya adalah oleh-oleh ya terbesar di Bogor nanti menjual donat talas kas kota Bogor dan seterusnya dan seterusnya nanti boleh masukin sosial media kemudian nomor handphone dan seterusnya silahkan bikin deskripsi selengkap mungkin supaya orang mendapatkan informasi yang lengkap baru nanti masukin foto-foto produk kita sebanyak mungkin supaya orang lain konsumen lihat jadi ngiler produknya ini kalau mau pakai Google Ads kita skip aja ini yang tadi saya bilang ya supaya muncul di halaman satu lebih cepat pakai Google Ads tapi kalau Bapak Ibu sudah belajar Google My Business ini tidak perlu lagi kemudian yes sudah selesai gampang ya kemudian kita tinggal ini nih bisa create post seperti tadi status Facebook ini sama kita bisa bikin status dan bisa keindeks juga dengan Google ini sangat powerful sekali teman-teman karena apa karena Google adalah indeksnya dia punya produk itu selalu tampil paling atas sudah jadi ini GMB saya oleh-oleh kas Bogor sehingga nanti ketika orang mengklik oleh-oleh kas Bogor dalam waktu 1x24 jam itu nanti GMB yang barusan saya bikin besok sudah muncul ini kan masih lapis sang kuryang jumbo dan sebagainya nanti ini bisa muncul semua produk barang dan jasa Bapak Ibu silahkan contohnya tadi ya percetakan murah Bogor percetakan terdekat atau percetakan Bogor coba kita lihat IPB Press muncul nggak ini juga ya ini punya ini bukan nih coba ya IPB Press kata kuncinya salah satunya percetakan murah percetakan murah Bogor nah ini ya GMB-nya muncul ini salah satu yang sudah dioptimasi jadi nanti teman-teman tinggal suruh minta tolong teman-temannya untuk melakukan review supaya apa rating bintangnya naik ini kalau orang mau pesen kan tinggal calling aja ini udah banyak sekali transaksi-transaksi dari Google My Business ini begitu orang cari percetakan murah Bogor percetakan sablon percetakan yasin dan seterusnya kata kuncinya yang kita kaitkan nanti bisa muncul ini review-reviewnya nah pelayanannya ramah masukin foto-foto supaya orang menjadi menjadi yakin ini penting sekali ini contoh lagi restoran saya contohkan saya contohkan Cik Nt misalkan ini juga ratingnya termasuk tinggi viewersnya sudah yang kasih komen ini ya contohnya teman-teman kasih komen ada 940 orang banyak ya nah ini kita bisa lihat manage your business profile saya kasih contoh nah ini kita bisa lihat dia kasih bintang 5 ada siapa saja kemudian juga ada yang melihat sampai 3.210 orang banyak ya 3.210 orang yang melihat sampai dengan ini bulan ini baru 17 hari padahal sudah 3.000an maka pengunjungnya juga ratusan orang setiap hari nah untuk menu nih tadi saya contohkan cantumkan link 3 sehingga orang begitu pengen tahu menu-menunya apa sih sosial medianya atau dia mau kirim saran atau keluhan nah dia bisa lihat jadi bikinlah selengkap mungkin nah ini menu-menunya ya jadi orang begitu lihat wah ternyata paketnya murah-murah orang lihat gambarnya juga menarik harganya murah ini adalah salah satu kelebihan dari Google My Business kita bisa mencantumkan link dari yang lain contohnya bisa bit.ly bisa link 3 dan kita masukin menu kita selengkap mungkin nah ini contoh-contohnya jadi kalau dia juga mau sosial media juga bisa dan seterusnya ini kemudian kalau kita mau lihat feedback dari konsumen review-nya bagaimana ini kita bisa lihat ya ternyata yang paling menjadi keunggulannya apa nih ternyata murah orang pertama kali itu review-review semuanya murah kemudian rasanya enak dan banyak porsinya itu aja ini kita bisa lihat ya review-reviewnya supaya untuk melakukan evaluasi oke sampai disini dulu silahkan teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan dipersilakan boleh langsung chat di kolom chat atau boleh bertanya langsung juga oke silahkan saya buka di kolom chat ini ada yang bertanya izin Kak saya muncul notif apa nih oke verifikasi hanya muncul lewat post yang opsi lain seperti konfirm langsung tidak mau muncul itu penyebabnya apa-apa ya itu karena acak Google-nya tadi saya sudah jelaskan ada tiga cara verifikasi dari Google yang pertama adalah konfirmasi langsung kalau kita bagus rezekinya juga lancar biasanya Google langsung ini sudah benar lah tidak dicurigai seperti tadi saya tadi ya termasuk beruntuk langsung di verifikasi maka 1x24 jam nanti muncul di halaman teratas Google dengan kata kunci yang kita target yang kedua adalah dengan telepon dan SMS kita bisa pilih telepon atau SMS yang ketiga baru lewat kartu post yang paling banyak adalah lewat kartu post kenapa? karena Google pengen yakin ini toko benar-benar buka enggak? ini usaha benar-benar atau fake gitu palsu maka kita perlu sekali mencantumkan alamat yang benar jangan kesasar jadi bisa tadi lewat tiga cara yang otomatis seperti tadi kemudian lewat SMS dan telepon dan lewat verifikasi kartu post paling banyak adalah verifikasi kartu post saya koleksi itu banyak sekali kartu post dari Google semua apakah bisa diedit bila sudah di post di Google? bisa jadi enaknya kita bisa misalkan eh nomor teleponnya tipu nih salah ketik harusnya 8 kita ketiknya 9 sehingga nomornya enggak benar bisa kita edit jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang salah mengetik alamatnya salah itu bisa diedit ulang sudah berhasil ada yang sudah bikin tadi dan langsung berhasil? boleh ini boleh di chat ini ada Mbak Nadira Aska apakah sudah bisa ya? langsung di verifikasi keren loh silahkan ada yang ingin bertanya yang di chat yang saya coach itu kalau saya donato sama Yorty juga apakah bikin GMB juga atau numpang aja? bikin baru Pak karena alamatnya kan berbeda ya? oke oke nanti bikin yang di alamat depan Ibn Maret Sirnasari ya betul betul oke nanti bisa kita bantu Pak oke siap oke terima kasih kemudian ada dari izin bertanya Pak jika kita tidak punya kantor atau tokoh namun hanya sekedar jual online kecil masih belum ada lapak apakah boleh alamatnya ditujukan langsung ke rumah dimana kita berada? boleh gak masalah karena kebanyakan orang sebenarnya itu hanya butuh nomor handphone sekali lagi nih saya cek lagi saya coba tampilkan supaya Bapak Ibu teman-teman paham jadi kebanyakan itu sebenarnya orang cari kita pasti orang Indonesia cenderung nomor handphone dulu jadi misalkan apa nih kita cari apa coba ada ide gak? misalkan orang Jakarta jalan-jalan ke Bogor dia butuh sewa mobil ini punya teman saya dari 2013 kebayang gak? dari 2013 sampai sekarang masih top sewa mobil Bogor Andi Renkat masih nomor 1 padahal dia dari 2013 8 tahun ini yang tadi saya bilang abadi orang tinggal ini klik orang gak lihat alamat pasti dia cari apa? nomor handphone itu jadi gak masalah kemudian kita buka lagi setelah buat tinggal tunggu atau melakukan apa? yes kalau sudah seperti tadi verifikasi ditunggu 4 hari surat kita nanti mendapat surat balasan dari Google tapi Google akan mengirimkan kalau kita tadi secara elektronik Google akan mengirimkan secara dapat scriptnya jadi dapat hard coffee nya itu berisi apa? ada 6 digit kode depannya G kemudian ada angka-angka itu kita perlu lakukan verifikasi supaya akun kita baru bisa aktif biasanya 3-4 hari tergantung wilayah bapak ibu teman-teman kalau Jabodetabek biasanya itu hanya 2 hari sudah sampai kalau yang Sumatera Kalimantan biasanya butuh waktu 2 kali lipatnya 4-5 sampai 6 hari yang penting ditunggu saja ada kemungkinan gak pak gagal? ada apabila pak alamatnya tidak ditemukan oleh Google gitu jadi ada kemungkinan misalkan kita daerahnya pelosok gak ada gak ada di Google Map sehingga pak ya Google menganggap ini mungkin salah titik atau salah alamat gitu jadi bikinlah nanti sebanyak mungkin tutorial ya oke tadi sudah disampaikan jadi bapak ibu yang ingin melihat lagi boleh nanti mengulang video ini di YouTube IPB Press bisa melihat lagi step-by-stepnya langkah demi langkah untuk membuat Google Map Business caranya langkanya sangat sederhana sekali tinggal teman-teman buatlah sebanyak mungkin dengan tujuan apa semakin banyak toko kita ibaratnya gini saya kasih gambarannya teman-teman teman-teman kalau main ke mall misalkan kita cari handphone saya pengen beli handphone iPhone 12 mainlah ke sebuah mall dalam satu mall itu ada 50 toko yang menjual iPhone 12 nah kira-kira teman-teman analoginya kalau kita hanya punya satu toko dari 50 toko itu kemungkinannya berapa 1 per 50% ada nggak 1 per 50 tetapi tetapi kebalikannya kalau kita punya dari 50 toko kita punya 25 toko artinya 50% nya orang akan membeli ke toko kita apalagi kalau kita punya 50 tokonya punya kita gimana kira-kira ya orang pasti terserah lu mau kemana toko apa itu punya toko gua nah kurang lebih analoginya seperti itu jadi silahkan nanti bikinlah Google Maps sebanyak mungkin sehingga apa kalau tadi tokonya offline ini kita toko online mumpung gratis Bapak Ibu sekalian mumpung gratis buatlah sebanyak mungkin ini tidak terbatas sehingga apa orang cari semua produk barang dan jasa kayak tadi contohnya donat larinya ke kita lagi orang cari waralabate larinya ke Yorty lagi orang cari percetakan penerbitan larinya ke IPB Press lagi nah kurang lebih seperti itu oke kemudian juga ini ya jadi kalau Bapak Ibu yang ingin membutuhkan materi materi presentasi saya tadi boleh chat langsung ke admin SKI nanti akan dikirimkan file dalam bentuk PowerPoint dan PDF nya boleh langsung menghubungi SKI admin kalau yang mau menonton bisa menonton ulang di channel YouTube IPB Press ada lagi pertanyaan kalau kita bikin banyak akun berarti nomor telepon dan alamatnya tetap sama ya Pak namanya harus beda nah ini pertanyaan bagus berarti Ibu Ida tadi menyimak dengan sangat baik saya contohkan nomor telepon boleh sama tetapi alamat harus berbeda dalam tanda petik Google itu adalah mesin Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya ulangi Google itu adalah mesin mesin beda dengan manusia manusia membaca saya kasih contoh misalkan tadi ya Donat Kentang Bogor kita bisa lihat nah ini ya agen Donat Kentang Donat Kentang Alajiko nah ini ini alamanya sama atau enggak Bapak Ibu boleh lihat Donat Kentang Alajiko saya buka ya sama Tamagejau blok F1 dengan Donat Kentang terdekat misalkan sama enggak kalau bagi manusia sama tetapi bagi Google dia membaca JL dengan JLN sudah berbeda karena mesin dengan JL jalan sudah berbeda dengan jalan dikasih titik sudah berbeda lagi jadi kita bisa bikin banyak dengan cara seperti tadi jalannya kita bikin JL titik JLN titik jalan titik lalu taman misalkan digenti TMN yang penting apa abang driver shipper nya itu abang JNE JNT itu dia ngerti ternyata alamatnya ini taman ini TMN singkatannya kepanjangannya taman gitu ya kurang lebih ini adalah trik rahasia juga rahasianya saya bontar supaya teman-teman bisa bikin di satu titik misalkan kalau enggak punya banyak toko satu titik itu bisa jadi ratusan kata kunci terkait kayak tadi contohnya Donat Kentang terdekat di Tamagejau blok F1 Donat Kentang Lembut juga sama Donat Kentang Alanjeko juga sama dan seterusnya ini banyak sekali di bawah alamatnya sama itu ya ini salah satu rahasia tips buat teman-teman yang ingin membuat GMB dalam banyak alamat tetapi satu titik alamatnya nomor telepon boleh sama tetapi alamatnya harus berbeda tipsnya bagaimana dengan cara tadi oke apakah masih ada yang ingin bertanya silahkan kita masih ada waktu beberapa menit kalau ada yang mau sharing langsung juga boleh silahkan sambil menunggu Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang belum like untuk dan like dan follow akun Instagram SKI boleh Bapak Ibu melakukan like ya like setiap postingan dari SKI karena SKI dari Instagram terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat jempol kalian and see you